Halo, balik lagi di Kreative Youtube Channel Kita kali ini dapet tamu istimewa dari luar kota nih Kakak Tami Aulia Halo semuanya Halo, ini kakak Tami lebih sering kita kenal di lewat Youtube ya Ada di konsepnya akustik cover Youtube Mungkin suatu saat nanti Kau temukan bahagia meski tak bersamaku Bila nanti kau tak kembali Kenanglah aku sepanjang hidupmu Kadang dagelan juga Oh iya, waktu itu prank ya Ini ngikutin juga kita Youtube-nya Nah, gimana nih? Pertama kali Pekalongan apa? Udah berapa kali di Pekalongan? Ini yang kedua kali Yang kedua kali ya? Kemarin di deket sini juga ya? Iya, Juli kemarin di Redbox Udah sempet nyobain kuliner-kuliner Pekalonganmu? Udah pernah, masih apa tuh namanya? Masih menggono Iya, sama satu Oh tau tuh Yang gelap-gelap itu Iya, bener Nah, sekarang kita mau bahas-bahas lebih dalam tentang kakak Tamiya Uliya Kakak Tamiya Uliya ini dulu sebelum ke Youtube, ke Off Air dulu apa? Langsung ke Youtube apa gimana nih? Aku dulu biasa ngamen-ngamen di kafe Di kafe-kafe Di kafe-kafe Terus abis itu baru di Youtube Baru di Youtube? Hmm Itu ceritanya gimana? Ada temen yang bisa ngeditor apa gimana? Iya diajakin temen sih Yang kebetulan sekarang jadi tim Itu mereka-mereka Iya Akhirnya pertama iseng-iseng gitu loh biasanya Ayo kabar bareng wacana-wacana gitu kan Iya Tapi ternyata itu tuh serius Jadi setiap minggu disuruh Siapin beberapa lagu Sifatnya continue jadi akhirnya sampai seperti kisah Iya tapi itu jadi apa ya namanya Yang bikin nama kak Tami ini jadi naik gitu Termasuk salah satunya adalah Youtube Iya Ini kan kakak kan Kak Tami ini kan dulu kan lewat Sempat Off Air dulu Habis itu ke Youtube Nah itu terasa gak gimana Kalau dari segi aspek musisi Perbedaan dari Off Air ke Youtube Gimana ya? Apa Sama aja sih menurutku Sama aja ya Sama aja ya Jadi gak terlalu beda jauh ya Enggak Gak terlalu beda jauh Terus kita bahas itu nih Manamanya Kan bikin brand kak Tami itu The girl with the head Iya Iya Setiap Off Air pasti pake topi Enggak pasti sih Oh seringnya Itu ada ceritanya dulu itu tadi Iya makanya ini mau mendalami nih Gimana dulu ceritanya gimana nih Jadi dulu aku Kenapa aku bisa pake topi kemana-mana itu Karena aku tuh sempet salah potong rambut Oh Aku tuh potong rambut sendiri Tapi salah Belakangnya tuh berantakan Jadinya Aduh bingung mau diiket gak bisa Mau diapain gak bisa Penekan Akhirnya Akhirnya kemana-mana pake topi Jadi pake topi Sampai Sekarang Sampai udah tumbuh Udah bagus lagi Tapi udah jadiin Threadmark ya Iya Jadi ciri khas Kadang aku lebih sering kunci rambut sih sekarang Jadi kalo gak kunci rambut ya pake topi Pake topi Itu Waktu potong rambut tuh Karena ada cerita gak Apakah kalian kuliah Atau karena pacar Atau gimana Enggak itu karena Aku Abis ku semirkan Terus gak bisa disisir Jadinya Udah aku potong Kesel ya Ya potong aja Potong aja Potok Tapi abis itu fail ternyata Hmm fail Parang parang Daripada Daripada Ngamenya terganggu Yaudah pake topi aja Itu Nah berikutnya Kita tau kalo Kak Tami ini udah punya album Sudah pernah punya album Sudah pernah punya album Jadi rencananya tuh Kan kemarin Aku udah janji Kalo Paseng Si Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton